Hai ini Willy, The Mask of God Bagaimana kisahnya? Simak ulasannya dalam Reka Story Halo semua, kembali lagi bersama Reka Story Jung Ambo di belakang suara ini Diciptakan oleh bumi yang mati di bumi Dan kemudian menciptakan kehidupan dalam bentuk makanan dari bumi Mitos Hai Nawele dimulai pada saat dunia atau Tuali Dalam menciptakan sembilan keluarga pertama dari pohon pisang Dan gadis meluas satane yang muncul dari pisang mentah Dan seharusnya menjadi penguasa sembilan keluarga Kemudian sembilan keluarga itu pindah ke bawah dari gunung Ketempat yang disebut Tamene Siwa Dengan cara yang sama Seperti siklus bulan Bulan selalu menghilang hanya untuk muncul kembali Dan kisahnya pun dimulai Pada suatu saat Seorang lelaki bernama Ameta Dia belum menikah dan tidak memiliki anak Dia pergi berburu dengan anjingnya Anjing itu nampaknya tertarik dengan aroma bau seokur babi hutan Dan mengejarnya ke dalam kolam Dimana babi tersebut mengelam Ameta mengambil babi tersebut keluar dari kolam Dan nampaknya ia terkejut Sebab ia menemukan sebuah kelapa pada gading taring babi tersebut Dia pun membungkus kelapa tersebut dengan seutas kain Yang terbuat dari kain patola Dan menanamkannya di kebun Setelah tiga hari akar kelapa tersebut menembus tanah Dan mencari tempat kehidupan Setelah enam hari Pohon kelapa itu telah tumbuh setinggi mungkin Dan telah mengeluarkan bunganya Dikarenakan ada seorang yang berkata dalam mimpinya Ameta pun beranjak untuk memanjat kelapa tersebut Setelah mengambil beberapa buah kelapa Ternyata Ameta memotong jarinya Dan darahnya menetis ke bunga Bercampur dengan getahnya Pada hari kesembilan Selanjutnya seorang gadis muda tumbuh dari mekarnya Ameta menutupi anak tersebut dengan sarung Selanjutnya Ameta membawa anak bersebut ke rumah Tiga hari berselang Anak tersebut telah menjadi dewasa Dan berkembang sebagai wanita muda Ia siap untuk didekakan Maka dia menamakannya Hai Jika langit dan bumi awalnya terpisah Langit harus bersatu dengan bumi untuk membuatnya subur Dan kemudian dipesahkan darinya Agar keturunannya dapat tumbuh Atau jika keadaan awalnya adalah pemisah langit dan laut Mereka perlu dimediasi dengan memancing bumi dari dasar lautan Atau dengan melemparkan batu atau pasir dari langit Atau dewa-dewa langit akan mengaduk lautan dengan sebatan tongkat Dan pulau-pulau akan terbentuk dari bui air payau Yang masih melekat pada tongkat itu Saat itu malam petang terjadi Setelah dewasa Ainuele sudah layak menjadi seorang wanita yang pantas untuk dipersunting atau melua Pertepatan pada waktu itu Kesembilan keluarga sedang melakukan perayaan tarian maru-maru Perayaan ini berlangsung selama sembilan hari sembilan malam di Tamene Siwa Suatu perayaan kepada sang bulan atau melua satani Ketika para penari sedang menari Ainuele berdiri di tengah-tengah rombongan penari Untuk mempersembahkan siri pinam bagi para penari Sebab demikianlah aturannya Tetapi yang diberikan Ainuele bukan siri pinam Melainkan beda-beda berharga seperti piring dan gong cina Pada malam hari kedua Ainuele kembali berdiri di tengah-tengah para penari Ketika para penari meminta siri Ainuele memberikan mereka koral Pada malam hari ketiga Ainuele membagikan piring-piring cina Dan pada malam hari ke-5 hingga malam ke-8 Ainuele memberikan pisau semak dan gong Para penari mulai menaruh curiga Sehingga para penari yang semuanya terdiri di atas kaum laki-laki dan keluarga sembilan Memutuskan untuk membunuh Ainuele Mereka memenggali lubang dan melemparkan Ainuele ke lubang tersebut Dan menari di atasnya sambil tertutup lubangnya Setelah mengetahui kematian Ainuele Amita bagaimanapun menggalinya dan memotong mayat itu menjadi dua bagian Bagian kanan dari mayat yang ia potong-potong Jadi bagian-bagian yang nanti ia kubur di sekitar tempat menari Dan bagian inilah yang akan muncul kemudian Sebagai sebuah kehidupan yang menjadi bagian dari dasar makanan Ketika melua satannya mengetahui pembunuhan Ainuele Dia sangat marah sehingga dia membuat gerbang besar di tempat dansa ini Di depan gerbang itu dia meletakkan batang pohon Sembilan keluarga diperintahkan untuk berkumpul di sisi gerbang Dan mulua satannya memberitahu mereka Bahwa karena pembunuhan Ainuele Dia akan mundur dari dunia ini Mereka yang memasuki gerbang dengan meluati batang pohon di sisi kiri Menjadi patah lima Dan yang masuk dari sisi kanan menjadi patah siwa Mulua satannya memberitahukan mereka Bahwa mulai saat ini dan seterusnya Manusia harus mati terlebih dahulu Sebelum dapat menghubunginya lagi Orang-orang sekarang akan diperintahkan untuk berjalan meluati gerbang Mereka yang tidak meluati gerbang dirubah menjadi binatang dan roh Dengan kata-kata ini dia mengundurkan diri Ke gunung Salahua Gunung kematian Dimana jiwa harus melakukan perjalanan setelah kematian Sejak saat itu Masyarakat terpecah menjadi pecahan Patah siwa dan empat Akhirnya dari potongan-potongan tubuh Hainwele yang ditanam oleh Ameta Menumbuhkan umbi-umbian Dan menjadi makanan Bagi kaumnya Alifuru Dari sinilah manusia Alifuru menjadi makhluk yang berproduksi dan fanah Dalam mitos ini Dan bentuk ekspresi kultisnya Dapat disampaikan bahwa ini adalah kepercayaan awal Alifuru Tentang tanah dari pandangan dunia Pendahun bumi Dari budaya yang lebih maju Tanah diciptakan dari bumi Mati di bumi Dan kemudian hidup kembali Lewat makanan dari bumi Yaitulah tanah bumi Berdasarkan kepercayaan Alifuru Tentang mitos Hainwele Setiap asal adalah turunan Dan setiap turunan adalah asal Menutup kisah ini Patutlah kami berbagi pengetahuan Bahwa mitologi Hainwele Adalah mitologi Alifuru yang telah mendunia Apresiasi patut diberikan kepada Adolf Edgar Jensen Seorang etnol asal Jerman Jerman yang memperkenalkan konsep Dewa Dema Dan telah dipublikasikan dalam bahasa Inggris oleh Joseph Campbell Dalam karya sastannya The Mask of God Lalu dimana kepedulian kita sebagai Alifuru? Silahkan tinggalkan komentar Anda Sembari bersyukur bahwa leluhur kita Alifuru adalah leluhur yang kreatif dan penuh kebijaksanaan Dalam menata wilayah kosmologi Jaga tanah kita Kembalilah ke pangan lokal Disitulah kehidupan sebenarnya Alifuru di dunianya Atau tua wali Dema Daiti adalah sebuah konsep Di perkenal Video sederhana ini kami buat secara swadaya untuk perkembangan sejarah Adapun isi dari video ini kami himpun dari hasil riset serta kompulasi Dari berbagai sumber yang kami cantumkan secara jelas pada akhir video ini Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan Semoga lah bermanfaat Dan salam hormat Tapi ya Daki sudah menonton Selamat tidur Dan selalu beristirahat Jangan bisa katung Mese Terima kasih telah menonton